Intro Halo guys dan selamat datang kembali di channel Pro Games ID Dan kali ini kita akan lanjutin lagi World Truck untuk game Samurai Warrior 2 Di video yang sebelumnya gue sudah berhasil untuk menyelesaikan Ini ya, Pirate Hunt dan juga Osaka Campaign Kita sudah berhasil untuk membunuh si Hideyori Toyotomi dan juga Yukimura Sanada Dan sekarang kita akan masuk ke pertarungan terakhir Dimana disini gue akan tunjukin cara agar kalian bisa mendapatkan senjata keempat dari si Masamune So alright guys, inilah dia Showdown at Mikatagahara Ya, klan Toyotomi sudah berhasil dihancurkan di Osaka ya, Osaka Campaign Jadi sekarang Iyasu itu sudah benar-benar memiliki kepemimpinan yang mutlak gitu loh Jadi yang menjadi pemimpin Jepang adalah si Iyasu Dan disini juga Masamune sekarang semakin kuat Jadi sekarang jabatan yang dimiliki sama Masamune semakin besar Ya, dan disini dia memutuskan untuk Menyerang ininya sendiri, atasannya sendiri Yaitu menyerang Iyasu Ya, dan akhirnya Mereka bertarung di Mikatagahara Jadi disini tuh Masamune tuh pinter banget guys Jadi dari awal Dia pertama kali Apa namanya sebenernya kan si Masamune tuh memiliki apa ya Keinginan untuk menjadi pemimpin Jepang Tapi dia sadar bahwa dirinya tuh masih belum cukup Masih belum apa ya Masih belum memiliki pasukan yang besar Jadi disini pertama-tama si Masamune Masuk dulu ke dalam kelompoknya Hideyoshi Terus setelah Hideyoshi mati Dia akhirnya bergabung dengan Iyasu Terus dia tuh kayak memberikan kepercayaan Membuat si Iyasu tuh percaya Bahwa si Masamune adalah orang Yang apa sangat loyal kepada dia Dan sedangkan ketika Iyasu sudah Apa sudah menjadi pemimpin Sudah tidak ada musuh lain Inilah kesempatan yang bagus Bagi si Masamune untuk menyerang Iyasu Jadi disini pasukannya si Iyasu Cuman ada Ina Terus ada Musashi Dan nantinya akan muncul Si Terdekatsu Honda Dan juga Hanzo Hattori Jadi disini kita harus siap-siap Disini gue sudah pernah Masuk ke dalam map ini pada saat gue pakai Si Magoichi Saika Kita akan menggunakan strategi yang sama Yang nantinya gue akan jelaskan Disini equipmentnya Senjata seperti biasa Gue akan tetap menggunakan senjata keempat Terus untuk bodyguardnya Mungkin kita akan pakai yang kuat ya disini ya Seperti Kojiro Sasaki Terus untuk kudanya disini gue gak akan ganti Gue akan tetap menggunakan Persian Mare Yang dimana ini merupakan kudanya si Masamune Oke kondisinya disini kita harus membunuh si Iyasu ya Dan juga kita harus Apa tuh Nge-defense Ngejaga si Magoichi Jangan sampai dia mati Eep Salah pencet Yuk let's go Oke bentar gue salah Disini harusnya kita harus menuju ke bagian sebelah kanan dulu Jadi gue sudah pernah menjelaskan ini di Apa ceritanya Magoichi ya Kita akan fokus ke bagian north Sama bagian west Ya disini walaupun pasukan kita sangat kecil Tapi nantinya kita akan dapet Bala bantuan dari si Katakura Kojiro Ntar nih analog gue kenapa sih Oh iya disini gue lupa bilang bahwa Disini kalian harus menjaga setiap officer Jadi disini kalau kalian pengen mendapatkan senjata keempat Itu kalian tidak boleh membiarkan Satu orang pun Dari pasukan kita yang mati ya Jadi disini agak-agak sedikit random Jadi terkadang ada yang cepat mati Terkadang juga ada yang lama matinya Jadi gue akan coba save dulu mungkin Ya jadi disini Kalau kalian langsung menuju ke tempatnya si Musashi Miyamoto Itu Musashi Miyamoto akan Mengeluarkan hyper mode yang dimana Kalian akan kesulitan melawan dia Jadi disini kita akan menggunakan Strategi yang sudah direncanakan Sama Masamune yaitu Menjebak si Musashi Jadi disini pokoknya kalian Fokusnya ke bagian sebelah kiri dan juga kanan Dan nantinya itu akan Membuat si Musashi Menjadi Emosi ya Oke siap kita berhasil Untuk mengambil alih tempat yang ada di bagian North dan juga bagian West Iya Dan ini membuat si Musashi menjadi emosi Oke Disini kita tinggal nunggu aja sih Tinggal nunggu sampai Musashi keluar Sampai muncul cutscene Oke inilah dia Iya Jadi disini Musashi gak tau bahwa Di bagian luar Kita sudah memiliki pasukan penembaknya Iya dan Musashi terluka Disini dia tidak akan bisa menggunakan Hyper modenya Jadi kita bisa mengalahkan dia Dengan sangat mudah guys Bentar Tapi disini walaupun Musashi gak punya Gak punya hyper mode Serangan dia emang lumayan sakit Mutu ¿Yuk? Huuuhh Yuk mati yuk Ya tinggal dikit lagi padahal cerot Aduh nggak kena ya gue cepet-cepet ke atas gue nggak boleh biarin si itu tuh ofisernya di atas pada mati oke dan disini kita berhasil untuk membunuh si Musashi Miyamoto ya disini pokoknya kalian pastikan jangan sampai ada satu orang yang mati guys kalau misalkan ada yang mati kalian tinggal load gamenya reload gamenya dan kalian lihat ya kalian lihat biasanya akan ada cukup banyak perbedaan dari segi ini kekuatan dari life kita teman-teman kita ya kadang cepet matinya kadang lama matinya jadi agak-agak random sih bentar gue butuh darah disini yaudahlah kita akan coba turun dulu jadi setelah kalian berhasil untuk mengalahkan si Musashi bentar gue akan coba save disini ya save dulu Aduh bentar gue salah jalan gue harusnya lewat sini jadi kita harus men-trigger yang namanya ini guys ambush unit yang akan muncul disini ya tuh ada pasukan perembak ya cerot hmm yuk mati nice dan sekali lihat disini di bagian atas ya di bagian sebelah kanan itu si katakuraku juru sudah berhasil datang jadi kita sudah mendapatkan bal bantuan tapi kita nggak boleh cepet senang disini soalnya nantinya si terkatsu akan muncul ntar nih analog gue tuh sumpah nyebelin banget ntar gue akan isi darah dulu sebelum kita melawan si Hanzo Hattori ya yuk come on tak ada masa sini gue juga pengen ngisi musau biar nanti lebih cepet mengalahkan si si masamune ya jadi kalian jangan masuk dulu enak kalau kita masuk kita akan di jebak sama si Hanzo nice dia mati oke sip musau sudah siap yuk let's go come on Hanzo Hattori hmm yuk langsung mati nih tuh langsung mati cuy anjir cuman berapa detik tuh barusan ya let's go kita harus cepet cepet langsung menuju ke tempatnya si entah itu Ina ataupun Tadakatsu ya pokoknya kita harus cepet cepet gak boleh membiarkan temen kita ada yang mati iya tuh Tadakatsu muncul bentar disini gue akan save lagi deh akan save soalnya disini Tadakatsu biasanya membunuhnya tuh barbar banget gitu loh cepet ya temen kita pada cepet matinya kalau melawan Tadakatsu oke kita akan melawan anaknya dulu ya yaitu si Ina aduh 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 waduh ya tuh sudah deh minta balbantuan di atas oke sip Ina mati yuk come on come on Masamune yuk come on come on Masamune innalilahi oke let's go cepet 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 Masamune cepet cepet langsung ke tempatnya Tadakatsu Tadakatsu iya disini Tadakatsu dia langsung hyper mode ya kita akan coba tunjukkan kekuatan musau dari si Masamune aduh 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 sakit banget serangannya hmm gak kena lagi kampret ditahan terus cuy oh my god ntar 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 jangan bertarung disitu hmm mampus bentar nih kalau kalau gue serang pake iya hmm mati mati Tadakatsu fix mati anjir dia malah terpental iya dikit lagi cuy itu tinggal satu kali cerot hmm mampus ya oke come on come on come on naik ke atas cepet cepet ke atas iya kita berhasil untuk membunuh si Tadakatsu Honda ya please itu yang disebelah kiri jangan ada yang mati please oke sip darah dia masih full soalnya biasanya random ya biasanya random kadang cepet matinya kadang lama matinya iya langsung musuh aja biar cepet iya satu mati gue sudah berhasil untuk membunuh 200 pasukan ya oke nice kita berhasil iya dan misalkan lihat disini kita langsung memiliki senjata keempat inilah dia kita tinggal mengalahkan supply captain iya dan kita berhasil inilah dia senjata keempat dari si Masamune jadi seperti itu ya kalian ikutin step by step apa yang gue lakukan pertama kalian harus menuju ke bagian north dan juga west kalian gak perlu urusin si Musashi terus nanti setelah si Musashi terkena tembakan itu kalian baru kalahin dia ya setelah hyper mode nya menghilang terus abis itu kalian menuju ke tempatnya Iyasu kalahin si Hanzo terus abis itu kalahin Ina dan juga Terikatsu abis itu baru muncul yang namanya itu transport unit jadi kalau misalkan ada satu orang officer yang mati itu transport unit tidak akan muncul jadi pastikan kalian menggunakan trik yaitu trik ini ya trik save jadi kalau misalkan ada yang mati itu kalian tinggal kembali ke main menu dan langsung continue atau lebih tepatnya load dulu sih load gamenya baru kalian continue jadi itu merupakan sedikit tips and trik ya agar kalian bisa mendapatkan senjata keempatnya si Masamune yang sangat powerful ini apalagi elemennya adalah elemen S jadi bisa kalian lihat ya tadi gue bisa mengalahkan terikatsu dengan sangat cepat ya dan kita berhasil iya japan is mine sekarang jepang menjadi milik si Masamune Date oke disini oke disini gue mendapatkan ranking A tapi kalau misalkan gue lebih cepat kayaknya gue bisa mendapatkan ranking star tadi ya oke dan inilah dia bisa kalian lihat gue mendapatkan senjata keempat dari aduh ini bentar analog gue senjata keempat dari si Masamune yaitu Mine Hunter jadi base attacknya 4-4 dan memiliki elemen S kita akan simpan disini oke jadi itulah dia gue sudah berhasil untuk menyelesaikan semua jalan cerita utama dari karakter Masamune Date jadi untuk video berikutnya kita akan masuk ke babak bonus atau dream mode yaitu kita akan bertarung di segigahara jadi pokoknya terima kasih buat kalian semua kalian semua yang sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya goodbye guys sub indo by broth3rmax